Pengemudi kendaraan menjadi faktor dominan penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Merujuk data jasa amarga terkait kecelakaan di jalan tol hingga September 2018. Tercatat terjadi 887 kejadian atau 3 kejadian setiap hari. Karenanya kampanye ketertiban berlalu lintas terus digalakan secara berkelanjutan demi meminimalisasi engkau kecelakaan lalu lintas. Komitmen untuk membangun kesadaran masyarakat agar selalu mengedepankan faktor keselamatan dalam berlalu lintas terus dilakukan PT. Jasa Marga. Hal ini untuk membangun kesadaran seputar berkendara aman, khususnya mengedukasi pengguna jalan tol. Menurut Direktur Operasi 2 Jasa Marga, Subakti Syukur, kampanye ketertiban berlalu lintas harus terus digalakan secara berkelanjutan demi meminimalisasi angka kecelakaan lalu lintas. Faktanya, pengemudi masih menjadi faktor dominan penyebab kecelakaan lalu lintas. Pada data kecelakaan di Jasa Marga hingga September 2018, Tercatat telah terjadi 887 kejadian atau 3 kejadian setiap hari. Total jumlah korban kecelakaan lalu lintas hingga September 2018 meninggal dunia 77 orang. Faktor penyebab kecelakaan paling banyak yaitu pengemudi 84,5 persen. Kita juga, karena kan penyebab kecelakaan di jalan ini macam-macam, termasuk penyebab lainnya adalah kendaraan-kendaraan berat dan jalannya pelan. Karena mereka over dimensi dan over load tadi. Nah itu juga kita nanti pertengahan Desember ini, kita akan memulai di Semarang dan nanti tahun depan seluruh ruang akan kita pasang. Pihaknya pun terus menyosialisasikan dan mengedukasi pengguna jalan, khususnya jalan tol, untuk menjadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya. PT. Jasa Marga juga rutin mengadakan kegiatan yang mengedepankan unsur keselamatan berlalu lintas, seperti safety driving for bus drive, operasi pengawasan kendaraan, pemasangan wake in motion di jalan tol, serta safety campaign di sejumlah rest area.